Kepala Dinas Damkar Parepare Abdul Waris Muhyiddin melaporkan MS, Kepala Bidang Penanggulangan Penyelamatan dan Evakuasi Korban di Polres Parepare atas dugaan pengancaman dan penghinaan pada Rabu 3 Mei 2023. Berdasarkan surat tanda terima laporan pengaduan Polres Parepare tanggal 19 April 2023 tentang pengaduan pengancaman dan penghinaan melalui media sosial WhatsApp. Ditemui JKTV di kediamannya yakni di BTN Soreang Parmai Parepare, Abdul Waris mengatakan bahwa pengaduan di SPKT Polres Parepare ini dalam bentuk media sosial. Dugaan pengancaman itu kata Abdul Waris melalui WhatsApp video dan rekaman suara. Selain itu secara langsung dia datang mengamuk membawa parang. Itu dilakukan di ruangan Kasubah Kebegawayan. Abdul Waris berharap pihak kepolisian untuk menindaklanjuti laporan ini sebab pihaknya telah melapor sejak tanggal 19 April 2023. Sementara itu Selamat Aji, Humas Parepare mengatakan bahwa permasalahan ini sementara masih dalam tahap penyelidikan. Terima kasih, jadi saya melapor di SPKT Polres Parepare pada tanggal 19 April 2023. Ini melaporkan salah seorang kepala bidang di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare, Saudara Muhammad Sabrudin Sam, SMSI, yang biasa dipanggil Palung, yang melakukan pengancaman dan penghinaan melalui media sosial WhatsApp di grup Sekretariat Damkar Kota Parepare. Harapan saya pihak kepolisian untuk menindaklanjuti laporan kami karena kami melapor tanggal 19 April 2023, sedangkan ini sudah masuk bulan Mei, belum ada tindakan untuk pengaduan kami di pihak Polres Parepare.